Pemisah untuk mengusir kepenatan dan mengisi waktu istirahat, petugas kepolisian saat lantas Pola Simahi meminta kepada sejumlah pengamen jalanan untuk menghibur para anggota kepolisian. Tidak hanya itu, petugas kepolisian pun turut memainkan alat musik sambil bernyanyi bersama. Demi mengusir kepenatan saat bertugas dan memanfaatkan waktu istirahat, para petugas kepolisian pun memanggil dan meminta para pengamen jalanan untuk menghibur para anggota kepolisian. Sejumlah lagu yang diminta pun dimainkan oleh para pengamen. Suasana nampak ceria karena selain mendengarkan pengamen jalanan bernyanyi, salah satu anggota kepolisian pun turut memainkan alat musik sambil nyanyi bersama. Bernyanyi di depan para anggota kepolisian menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pengamen. Terlebih di tengah wabah corona, para pengamen jalanan mengaku kesulitan dalam mencari uang. Hal tersebut karena para pengamen tidak lagi bisa bernyanyi di dalam bus kota. Berhubung karena ada corona, jadi bis kepada jalanan, jadi kita turun ke Lampu Merah. Biasanya sih kita gak main di bis, bulat balik. Udah sering sih Pak, udah sering ya. Mungkin waktu sebelum awal PSBB lah, di sama Bumpati. Memberikan hiburan kepada para anggota kepolisian yang sedang bertugas, merupakan ide spontan Kasat Lantas Pores Simahi AKP Susanti Samania. Hal tersebut dilakukan agar para anggota tetap semangat dalam bertugas. Hiburan aja ya, kebetulan para pengamen itu sering, kita lihat sering semangkal di sana, dan ini kita sedang penyekatan malam, dan kadang-kadang kita panggil ke sini untuk yang menghibur anggota. Hanya untuk selingan saja, melepas kepenatan saja, setelah itu anggota biar semangat lagi. Sebagai imbalan, saat lantas, Pores Simahi pun memberikan sejumlah masker dan uang jajan untuk para pengamen tersebut. Setelah selesai waktu istirahat, para petugas pun kembali melanjutkan tugasnya dalam operasi lodaya untuk menyekat kendaraan yang akan mudik ke arah Jakarta.